Hadirin sekalian, perkenankanlah kami melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi, yakni provinsi Aceh. Calonnya adalah Bapak Muzakir Manaf. Sumatera Utara, Laitan Jenderal TNI Purnawirawan, Edy Rahmayadi. Rio, Bapak Abdul Wahid dan Bapak SF Herianto. Dari Bengkulu, Bapak Elmi Hasan dan Bapak Mian. Dari Nusa Tenggara Barat, Aja Rahmi dan Bapak Musyafirin. Dari Sulawesi Utara, Sudara Stephen Kondong. Dari Kalimantan Tengah, Sudara Nadal Syah dan Sigit Yunianto. Dari Kalimantan Timur, Bapak Isra Nur dan Hadi Mulyadi. Sulawesi Selatan, Bapak Ramadhan Pamantau dan Azhar Arsyad. Sulawesi Tenggara, Bapak Lukman Abu Nawas dan Laude Ida. Papua Barat, Papua Barat Daya. Bapak Letjen TNI Purnawirawan, Yopi Ones dan Ibrahim Bugaje. Sulawesi Tenggara, Bapak Rusdi Mastura dan Mayot Jenderal TNI Purnawirawan, Agusto. Dari Maluku, Letan Jenderal TNI Purnawirawan, Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas. Serta Kabupaten Kota sebanyak 292 daerah yang akan kita lihat tayangan dalam video berikut ini. Nama-nama di Kabupaten Kota. Silahkan ditayangkan. 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 Silahkan ditayang. Silahkan ditayangkan ditayang. Silahkan ditayangkan ditayang. Silahkan ditayang. Silahkan ditayang. Silahkan ditayang. Silahkan ditayang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi tadi total Kabupaten Kota sebanyak 292 daerah secara nama-nama lengkapnya disampaikan di dalam surat keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Bilkada merupakan momentum konsolidasi Parti, Bilkada untuk memperkuat kaderisasi kepemimpinan melalui sekolah Parti. Bilkada juga menjadi wahana di dalam membangun komitmen untuk menyelesaikan masalah rakyat dan merancang masa depan berdasarkan ide, pemikiran, gagasan, dan cita-cita perjuangan Bung Karno Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, proses kaderisasi yang telah berjalan secara sistemik, membuahkan hasil dengan semakin banyaknya kader BDI Perjuangan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari total 305 daerah tersebut, pertama, terdapat 5 calon gubernur dan 6 calon wakil gubernur yang berasal dari BDI Perjuangan. Kedua, dari 292 kabupaten kota, terdapat 141 calon kepala daerah dan 103 calon wakil kepala daerah dari BDI Perjuangan. Selanjutnya, dengan seizin Ibu Ketua Umum, mohon berkenan kepada Ibu untuk berkenan menyerahkan surat rekomendasi secara simbolis yang dalam hal ini akan disampaikan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur. Untuk nama-nama, mohon dapat disampaikan. Bapak Ibu yang kami panggil namanya, mohon berkenan untuk bisa naik ke atas panggung. Yang pertama, Bapak Mujagir Manaf, dari Provinsi Aceh. Sumatera Utara, Bapak Lejen TNI Purnawirawan, Edi Rahmayandi. Riau, Bapak Abdul Wahid. Bengkulu, Bapak Helmi Hassad, dari NTB. Bapak Rahmi dan Musafirin, Bapak Musafirin. Sulawesi Selatan, Insinyur Haji Muhammad Ramadan Pomanto dan Haji Asar Arsat SHMH. Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agustu. Sulawesi Tenggara, Bapak Lukman Abunawas dan Laode Ida. Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kandau. Kalimantan Tengah, Bapak Nadal Shah dan Sigit Yunianto. Kalimantan Timur, Bapak Isranur dan Hade Mulyadi. Dari Maluku, Bapak Lejen TNI Purnawirawan Jeffrey Apoli dan Bapak Mukti Keliobas. Dari Papua Barat Dayah, Bapak Lejen TNI Purnawirawan Jopi Ones dan Bapak Ibrahim Wugaji. Yang Riau, Wakil Kepala Daerah, Bapak SF Haryanto dan Wakil dari Bengkulu, Bapak Mian. Dari Maluku, 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 Bapak Mian. Terima kasih. 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 Para calon kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan sejenak akan kita ikuti pemutaran video.